Ada beberapa pertanyaan, apabila dalam sholat berjamaah tiba-tiba makmum yang berada di belakang merasa buang angin sehingga wuduknya batal. Kemudian makmum tersebut berjalan ke depan makmum lain yang sedang sholat untuk menuju tempat beruduk. Apakah tindakan makmum yang melintasi tadi dibenarkan atau apakah hukumnya? Boleh. Karena sutrah makmum adalah sutrahnya imam, maka hendaklah imam itu punya sutrah. Sebenarnya yang saya lakukan tadi, karena tidak ada sutrah di depan, saya ambil karton untuk menjadikan sutrah. Karena untuk keabsahan dan kesempurnaan sholat makmum. Kalau imam tidak pakai sutrah, makmum boleh dong protes. Imam tolong bikin sutrah biar sholat kita sempurna. Saya lihat sutrah anu ada, lebih baik ditaruh di depan satu. Antara sutrah ini aku sudah pelajari, antara sutrah dengan kepala kita berjarak. Mungkin ada yang mengatakan bahwa zaman Nabi kan tidak ada inisiatif untuk membuat sutrah yang lebih banyak itu. Tapi pertanyaan yang sama, zaman Nabi tidak ada sitar antara makmum laki-laki dengan makmum perempuan. Kalau kita lihat, Nabi SAW selalu dia membawa khirbah atau anazah. Yaitu tombak kecil, apabila dia mau sholat, dia tancapkan di depannya, baru dia sholat menghadapnya. Nah ini ada sesuatu yang dia lakukan untuk meletakkan sesuatu sebagai sutrahnya. Kalau seandainya ada dinding, silahkan dinding, atau orang yang duduk itu jadikan sutrah bisa. Nah jadi, perihal yang ada dengan buat sutrah yang sekarang ini, kemudian dengan adanya sitar, itu sama. Zaman dulu tidak ada sitar. Sitar ini itu apa gunanya? Untuk memisah antara laki-laki dengan perempuan. Kata Nabi SAW Sebab baik sahaf laki-laki ada terdepan, yang paling jelek adalah paling belakang. Sebab baik sahaf perempuan ada paling belakang, yang paling jeleknya adalah di depan. Kenapa? Karena akan bercampur baur, dekat dengan laki-laki. Nah, Syekh Abdul Muhsin Abad dia mengatakan, Jika seandainya sudah terdapat sutrah atau sudah terdapat sitar, Yang membatasnya antara laki-laki dengan perempuan, Mana sahaf perempuan yang terbaik? Di depan. Karena hukum asal sahaf terdepan itu lebih utama dari sahaf belakang. Jika sudah ada sitirnya. Berarti disini dengan adanya sitar itu, terwujudlah apa yang diinginkan, yang makna dari dua hadis tadi. Bahwa bagaimana andanya perempuan dan laki-laki itu terpisah. Nah, kemudian, kalau kita lihat adanya sutrah yang banyak yang dibuatkan sebagai inisiatif, Saya rasa, insyaAllah mudah-mudahan tidak menyalahi. Ya, Wallahutul Alam.